Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan sepanjang Januari hingga Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot terpantau muncul di Kalimantan Timur. Kondisi ini membuat Kaltim jadi salah satu daerah yang rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar rapat koronasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Rakor membahas langkah-langkah pencegahan ataupun antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kaltim dan IKM. BNPB menyerahkan bantuan dana siapakai DSP sebesar Rp350 juta dan dukungan logistik serta peralatan penanganan karhutlah. Sepanjang Januari hingga Juli 2024 terdapat 9.148 titik panas atau hotspot di Kaltim. Kabupaten Kutai Tibur memiliki hotspot tertinggi yakni sebanyak 4.643 titik panas. Disusul Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 2.630 titik panas. Kepala BNPB Legend Suwaryanto menyatakan Provinsi Kaltim tidak termasuk dalam daerah prioritas BNPB. Namun dalam 3 tahun terakhir di Kaltim terjadi peningkatan frekuensi dan perluasan wilayah karhutlah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!